I'm finally facing it all Fearless Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Fake Project Continue Salam sejahtera buat kita semua Mudah-mudahan apa yang kita harapkan Apa yang kita inginkan Kita doakan dalam dekat ini akan segera tercapai Amin Oke lanjut ke pembahasan kembali Masih seputar tentang tutorial Aplikasi, tips, internet dan beberapa Informasi menarik lainnya Yang mudah-mudahan informasi ini Bermanfaat juga buat teman-teman semua Ya langsung ke dalam pembahasannya Di kesempatan kali ini buat teman-teman yang memang Masih kebingungan untuk melakukan transfer Menggunakan aplikasi Flip Jadi untuk stepnya seperti ini ya silahkan Tonton bisa masuk saja ke dalam aplikasinya Nah disini jadi sebelumnya saya sudah Melakukan pembayaran juga transfer Menggunakan aplikasi Flip Untuk caranya di bawah kita melihat Menu kirim uang gratis silahkan Tonton bisa langsung Klik saja ya Oke klik seperti ini Kemudian selanjutnya disini kita melihat Mengirim uang Tujuan kirim uang Oke disini saya akan mengirimkan dari Mbanking PCA ke Mbanking Mandiri ya Untuk biaya admin standar Biasanya dari PCA Mandiri Kita akan mendapatkan potongan Hingga 6.000 atau 5.500 rupiah Ya untuk setiap transaksi atau transfer Nah kita akan cek ke Mbanking Mandirinya ya untuk saldonya Supaya Tonton bisa melihat juga Apakah uang langsung masuk Atau kita harus menunggu besok Karena sekarang masih jam 8 malam ya Kita akan transaksi jam 8 malam Di malam hari Oke kita login terlebih dahulu Kita akan cek saldo di Mbanking Mandirinya Ya saldo masih tersisa 148.638 rupiah ya Masih tersisa kurang lebih 150.000 di Mbanking Mandiri Nah jadi disini saya akan langsung mengirimkan Dana dari rekening PCA ke Mandiri Untuk caranya disini ya Kita lanjutkan kembali Kalian bisa pilih ke rekening tujuan Jadi kirim tujuan saya menggunakan Mandiri ya Pilih ke Mandiri saja Ya kemudian masukkan rekeningnya Nah selanjutnya cek nama langsung di bawah ya Kita cek nama Ya sedang mengecek nama Oke untuk atas namanya seperti ini Muhammad Nur ATV ini adalah atas nama Dari Mbanking atau rekening Mandiri saya Selanjutnya klik lanjut di bawah Ya seperti ini masukkan nominal ya Disini tujuan bisa langsung input saja Nominal yang ingin tujuan mengirimkan Saya akan menulis 50.000 ya disini misalnya Ya kalau kita mengirim 50.000 dari antarbank secara langsung Otomatis nanti akan dipotong 5.500 untuk biaya adminnya Kemudian di bawah kita langsung klik jajan untuk atas namanya Berita transfer Ini berita transfer keadaan bisa isikan terserah ya Misalnya uang jajan seperti itu Ya seperti ini ya Kemudian klik lanjut di bawah Ya klik lanjut kembali Oke transaksi di luar jam operasional flip Jadi transaksimu akan diproses pada jam operasional selanjutnya Pukul jam 7 sampai jam 8 malam web Nah jadi perhatikan buat teman-teman silahkan bisa lakukan transaksi Di dalam jam kerja ini ya Karena untuk jam operasional flip Hanya tersedia jam 7 pagi mulainya sampai jam 8 malam Oke kita langsung lanjut saja disini klik lanjut Ya selanjutnya kita dialihkan ke halaman seperti ini Jadi mengirim uang dengan milih metode pembayaran atau transfer Saya telah setuju dengan cara dan ketentuan transaksi flip Disini teman-teman bisa langsung input saja Saya akan menggunakan rekening PCA ya Saya akan menggunakan rekening PCA Sedang mengambil data Nah disini biaya transfernya Total nominal transfer yang harus teman-teman transfer adalah Rp50.406 Jadi ini kalian pastikan nominal sesuai hingga 3 digit terakhir belakang Kemudian di bawah kita melihat notifikasi Transfer sebelum tanggal 29 Juni 2021 jam 8 ya Kalian harus men-transfernya sebelum tanggal ini Ya sekarang masih tanggal 28 Artinya kita harus men-transfernya dalam jangka 1 hari saja ya Kita langsung klik saja di atas silang terlebih dahulu Oke jadi disini kita melihat butuh konfirmasi disini ya Di rekening flipnya Kalian bisa langsung klik kembali kesini Butuh konfirmasi mengambil data Kemudian untuk men-transfernya Teman-teman disini melihat digit dari rekening ya Ini adalah rekening PCA yang dimiliki flip Jadi PCA Bank PCA PT Flip Tax Lentera IP Kalian bisa salin terlebih dahulu rekeningnya Kita salin Kemudian untuk men-transfernya seperti biasa Setelah kalian menyalin seperti ini Lanjutkan menggunakan rekening yang kalian gunakan ya Disini saya akan menggunakan PCA Ya transfer seperti biasa Oke saya akan masukkan akses alwanumnya dari PCA Oke saya sudah masuk ke mbanking PCA Jadi untuk men-transfernya Dengan metode transfer seperti biasa ya Kalian tidak perlu menggunakan virtual account Ataupun nomor VA Kalian hanya perlu masuk ke menu transfer Jadi buat teman-teman yang menggunakan ATM Kalian bisa langsung input Ke transfer antar bank atau antar rekening Jadi disini pilih ke antar rekening ya Ya kita input terlebih dahulu Disini untuk pertama di PCA harus didaftarkan terlebih dahulu Kemudian klik send Ya kemudian disini sudah melihat dari atas namanya adalah Flip text lentera IP PT ya Ya kita checklist seperti ini Kemudian klik send Ya masukkan pin mbca nya Ya kemudian klik ok Nah sampai di halaman ini M transfer nomor rekening tujuan sudah berhasil didaftarkan Selanjutnya kita transfer ke antar rekening Ya seperti ini Kemudian pilih banknya menggunakan Flip text ya di paling atas ya teman-teman ya Kita klik di paling atas Flip text sudah masuk Kemudian pilih jumlahnya adalah Ya jumlahnya sesuaikan ya Seperti di flip ini 50.406 rupiah Input jajan seperti ini 50.406 rupiah Kemudian klik ok Ya kemudian berita transfer disini Kalian bisa sesuaikan juga uang jajan ya Ya seperti ini Kemudian klik ok Nah disini sudah input keseluruhan Selanjutnya klik send di bocok kanan atas Oke sudah terdeteksi Masuk M transfernya Menggunakan dengan tujuan ke rekening flip Selanjutnya klik ok langsung Nah kemudian masukkan M pin Seperti biasa Kita klik ok disini Ya jangan lupa kalian screenshot terlebih dahulu ya Jika teman-teman menggunakan ATM Kalian bisa simpan dan foto Ya dari bukti yang sudah teman-teman transaksikan Disini jumlahnya sama persis 50.406 rupiah Seperti tagian di aplikasi flipnya ya Seperti ini 5.406 rupiah Nah disini kalian langsung klik jajan Saya sudah transfer di bawah Ya sudah transfer ke rekening flip Transaksimu baru akan diproses Jika kamu sudah transfer ke rekening flip Melalui ATM SS banking mobile banking Atau internet banking Disini klik sudah langsung ya Ya klik sudah Tunggu terlebih dahulu Nah disini unggah bukti transfernya Kalian bisa langsung klik unggah bukti transfer disini ya Kalian unggah Oke saya akan mengunggahnya Unggah dari kamera Atau ambil gallery Kita menggunakan gallery saja Ya kita akan input Tadi sudah saya screenshot juga teman-teman ya Ya kita ambil dari gallery Oke masukkan seperti ini Ya sudah masuk seperti ini Lanjutkan unggah gambar ini Klik ubah ya Klik unggah gambar ini Ya sedang mengirim bukti transfernya Oke pengecekan transaksi Terima kasih Saat ini kami sedang melakukan pengecekan bukti transaksimu Ya sampai disini kita klik silang saja Di pocok kiri atas Ya jadi disini untuk notifikasi Masih pengecekan Kita tunggu terlebih dahulu Hingga besok pagi Atau kita bisa mengecek secara berkawal Untuk beberapa jam ke depan ya Oke hanya menunggu beberapa menit saja Disini sudah menjadi berhasil ya Notifikasinya dan di atas kita melihat notifikasi juga dari flipnya Oke kita scroll bar Ya transaksi kemandiri dengan tujuan menggunakan atas nama saya sendiri Telah diproses Dan disini setelah saya mengecek dari empengkingnya juga sudah masuk Oke kita langsung cek saja Ya saldo sudah bertambah menjadi Rp198.638 Dan di bawah kita melihat notifikasinya MCM in-house TRF CSCS Dengan notifikasi disini uang jajan ya Untuk transaksinya Dari flip tech lentera inspirasi Bertiwi transurveinya Oke jadi mungkin kurang lebihnya Hanya sebelum saja Sampai di halaman ini Artinya uang yang kita transurkan Sudah masuk ke dalam Rekening tujuan atau rekening teman kalian Yang ingin tentu mentransurkan Menggunakan aplikasi Di sini kita juga melihat dari saldo flip di atas ya Kita memiliki saldo Rp406 Nah disini sudah menjadi saldo ya Jadi dikit 3 terakhir kalian Yang sudah ditransurkan ke aplikasi atau rekening VIPnya Diubah menjadi saldo flip kalian Yang nanti bisa diisi saldo juga Untuk melakukan transaksi Nah disini saldo flip baru dapat digunakan Untuk pembelian pulsa dan pakai data Untuk transaksi kirim uang Silahkan menggunakan metode transfer bank Nah jadi untuk saldo-saldo ini Yang teman-teman kumpulkan Dari dikit-dikit terakhir Bisa tonton tukarkan menggunakan pulsa Atau paket data yang tersedia di aplikasi flipnya Seperti ini Ya ada banyak sekali paket pulsa atau data Yang bisa teman-teman beli Menggunakan sisa saldo atau sisa transfer Yang kalian sebelumnya transaksikan ke rekening flip Oke kurang lebihnya Hanya saya baru saja untuk video kali ini Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye bye